Jika bersamaan kuadrat berikut mempunyai akar-akar real, maka batasan M yang memenuhi. Kalau dia mempunyai akar-akar real, dia diskriminannya harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa pakai sama dengan? Karena kan kita nggak tahu. Dia itu akarnya akar kembar atau akar yang berlainan. Jadi kalau misalnya akar kembar, dia pakai sama dengan, lebih besar sama dengan. Tapi kalau misalnya dia mempunyai akar berlainan, dia lebih besar sama dengan 0. Nah karena dia nggak ngasih tahu dia akar kembar atau akar yang berlainan, makanya kita pakai dua-duanya yang lebih besar dan sama dengan. Diskriminan itu B kuadrat min 4AC lebih besar sama dengan 0. Koefesien dari A-nya, X kuadrat itu 1, ini B-nya, ini B, yang C-nya ini, yang nggak ada X-nya. B-nya kita masukin ini, kuadratin, 2M-1 kuadrat, min 4, A-nya kan 1, C-nya ini semua, M kuadrat, min 2M plus 3, lebih besar sama dengan 0. Ini kalau dikuadratin jadi 4M kuadrat ya, dikuadratin 4M kuadrat, terus yang tengahnya 2M kali min 1 kali 2, jadi min 4M. Terus yang terakhir, min 2 dikuadratin jadi plus 1, min 1 dikuadratin jadi plus 1 maksudnya. Ini min 4 ya, min 4 kali M kuadrat jadi min 4M kuadrat, min 4 kali min 2M jadi plus 8M, min 4 kali 3 jadi min 12, lebih besar sama dengan 0. 4M dikurang 4M, abis, min 4M ditambah 8M jadi 4M, gitu, 1 ditambah min 12, jadi min 11, lebih besar sama dengan 0, jadi 4M lebih besar sama dengan min 11, min ke kanan jadi plus 11, jadi M lebih besar sama dengan 11 dibagi 4, 11 per 4. Jawabannya adalah A, ya ini untuk memperbaiki yang tadi kesalahan ya, oke.